Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan topik dan hidayah oleh Allah Sehingga kita masih dimudahkan untuk membaca firman Allah dan hadis Nabi-Nya SAW Yang mudah-mudahan apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita Menambah iman dan ketakwaan kita di sisi Allah SWT Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Kembali kita akan membaca dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Kita masih di kitab Buljami' di Babul Adab Dan insya Allah kita akan lanjutkan dari bacaan kita di hadis yang ketiga saudaraku Seperti biasa kita bacakan An-Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Unzuru ila man huwa asfala minkum Wala tanduru ila man huwa fauqakum Fahuwa ajadaru Ala tazdaru ni'matallahi alaikum muttafakun alaihi Kala mu'alif rahimahullah An-Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Dari sarang sahabat Nabi yaitu Abu Hurayrata Semoga Allah meridainya Dia berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Unzuru ila man huwa asfala minkum Lihatlah Kepada mereka Yang berada di bawah kalian Wala tanduru ila man huwa fauqakum Dan janganlah melihat Kepada orang Yang itu di atas kalian Bahwa ajadar Maka yang demikian Itu adalah lebih baik dan lebih pantas Ala tazdaru ni'matallahi alaikum Agar kita tidak Meremehkan Melecehkan Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan kepada kita semuanya Muttafakun alaihi Dalam sebuah hadis yang lain juga Nabi sebutkan Apabila Apabila Salah seorang di antara kalian melihat Orang-orang yang diberikan keutamaan Kepadanya Baik dari sisi harta Dan kemudian Fisik ataupun rupanya Maka hendaklah dia melihat Kepada orang yang Di bawahnya Maka ini juga hadis yang semisal Dengan hadis yang Kita bacakan Ada pun hadis yang kita baca Di kitab ini adalah Hadis secara umum Bagaimana sikap seseorang melihat nikmat Yang Allah berikan kepada Kita semuanya Dan hadis yang kedua tadi Kita membacakan Dan hadis itu Mensikapi nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada hamba-hambahnya Dan kepada sesama manusia Dan itu khusus dalam Pekara nikmat yang namanya Nikmat dunia Namun kalau hadis ini Yang kita akan bahas Dia hadis Yang bicarakan tentang Secara umum Tentang bagaimana Sikap kita kepada Nikmat yang Allah berikan Baik nikmat dunia Maupun nikmat Dinia Atau agama Saudara aku yang terahmati Alik Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Nabi SAW Menyebutkan Kepada kita semua Memberikan wajangan Dan nesehat Kepada kita semua Tentang bagaimana Kita mensikapi nikmat Yang Allah berikan Kepada kita semua Tentu nikmat Yang Allah berikan Sama kita Begitu banyak Bahkan Tak sanggup kita Untuk bisa Menghitungnya Ya Baik nikmat Fisik yang hari ini Allah berikan Kesempurnaan Nafas Makan dan minum Kesehatan Dan segala hal Keimanan Dan semuanya Begitu banyak Allah berikan nikmat Kepada kita semuanya Dan oleh karenanya Tentu Kita harus faham Bahwa Allah katakan Dalam Al-Quran Wa qalilun min ibadi Syakur Maka sedikit dari Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang pandai bersyukur Padahal Para ulama kita Telah menjelaskan Cara Mensyukuri nikmat Yang Allah berikan Kepada kita semua Adalah dengan kita Meyakini dalam hati Bahwa nikmat itu Adalah datang dari Allah Pemberian Allah Zat yang maha kuasa Kemudian Lisan kita berucap Dengan ucapan Alhamdulillah Dan Seluruh anggota Tubuh dan badan kita Sebagai bukti Nyata Bahwa nikmat-nikmat Yang setelah kita Nisbahkan itu Datang dari Allah Kita ucapkan dengan Alhamdulillah Maka Anggota Seluruh badan kita Mudah-mudahan nikmat itu Bisa membantu Menjadikan dia sebagai Wasilah Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Larang Maka oleh karenanya Penting buat kita Membaca hadis ini Agar kita Tidak Mensepilihkan Atau tidak meremehkan Meremehkan nikmat yang Allah Berikan kepada kita semua Kita sepakat bahwasannya Nikmat Allah itu Begitu banyak Tampak Tak bisa kita menghitungnya Saudara aku Allah katakan Wa inta'udu nikmat Allah Bin Salih al-Uthaymin Melihat disini adalah Bilbasari Bilbasirah Dengan ilmu Bukan hanya sekedar mata Kita melihat Tetapi Bilbasirah Bililm Dengan ilmu Saudara kian rahmat Alia Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan Maka kita melihat Dengan ilmu Tentang nikmat Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang di bawah kita Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Baik nikmat yang sifatnya itu Ni'matu dini Nikmat yang sifatnya adalah Agama Atau nikmat yang sifatnya Duniawiya Atau sifatnya dia Duniawiya Apa contoh Nikmat yang Allah Berikan yang sifatnya Dini ya Seperti Allah memberikan Keimanan buat kita Atau Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kecerdasan buat kita Allah memberikan Akhlak yang baik buat kita Allah memberikan Ilmu yang baik buat kita Itu diantara nikmat Agama Ada pun nikmat Dunia Seperti kita diberikan Harta Lebih Keturunan yang banyak Kemudian fisik yang baik Dan nikmat-nikmat Harta yang lainnya Dan itu diantara Bentuk Sebisal nikmat Dunia Nah disini Nabi salallahu alaihi wasallam Memberikan sebuah Wejangan yang menarik Buat kita Kata Nabi Salallahu alaihi wasallam Unzuru Lihatlah Bilbasirah Bililm Bukan hanya sekedar Kasat mata saja Tetapi Bilbasirah Bililm Kemana kita melihat Yaitu Ke bawah Kepada orang Di bawah kita Baik Dari sisi nikmat Yang Allah berikan Dari sisi Agamanya Ataupun Dari sisi Duniawinya Maka lihat Orang yang di bawah kita Nah kemudian Nabi salallahu alaihi wasallam Menyebutkan Alasan Kenapa Kita diperintahkan Alain Nabi salallahu alaihi wasallam Untuk melihat Orang yang Berada di bawah kita Dan tidak melihat Orang yang di atas kita Tentang masalah nikmat Karena Nabi Melarang Wala Maka jangan kalian melihat Orang-orang di atas kalian Dari sisi nikmat dunia Maupun dari sisi nikmat Dinya Atau agamanya Maka Nabi kemudian Memberikan alasan Maka sikap pandangan kita Terhadap nikmat Yang Allah berikan Sama kita Baik dari sisi Nikmat agama Ataupun nikmat dunia Saat kita melihat Kepada orang Yang di bawah kita Justru kita Tidak dibenarkan Untuk melihat Orang yang di atas kita Nabi berikan alasan Fahuwa ajada Maka pandangan Dan sikap Yang demikan itu Adalah lebih baik Lebih pantas Bagi seorang yang Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Cara bagaimana Mensikap Dinikmat-nikmat tersebut Dan Nabi sebutkan Agar supaya Kita tidak Meremehkan Tidak melecehkan Nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Semuanya Agar kita Tidak meremehkan Dan melecehkan Nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Semuanya Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kita Diberikan Nasihat Alain Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Saat kita Ingin Mensikapi Nikmat Yang hari ini Kita rasakan Baik dari sisi Nikmat agama Maupun Nikmat dunia Maka kata Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Lihatlah Yang Di bawah kita Jangan lihat Ke atas Karena sikap Yang demikian Adalah sikap Yang baik Sikap Yang pantas Karena itu Mendatangkan Ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala Agar supaya Kita tidak Meremehkan Nikmat Yang Allah Berikan kepada Kita semuanya Semisal Kalau yang Hari ini Kita diberikan Dari sisi Nikmat agama Kita dapatkan Ada sifulan Kapasitas Ilmunya Masya Allah Hafalannya Bagus Hafalannya Bagus Hanya sekedar Mungkin Dia baca Kemudian Dia akan Memahami Maka kita Lihat orang Yang di bawah Kita Jangan Orang Yang di atas Kita Dan begitu Juga dalam Masalah dunia Kita lihat Yang di bawah Kita Saudara ku Kemuslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Alai Allah Azzawajalla Bahwa kita Memahami Nabi Sallallahu A'la Sallam Memberikan Sebuah Sikap Yang baik Saat kita Menghadapi Nikmat Yang Allah Berikan Kepada kita Semua Entahkah Nikmat Dia Agama Atau Nikmat Dunia Sebagai contoh Saudara ku Yang kita Mulihakan Namun Sebelum itu Kita memahami Bahwa Tidak diragukan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Manusia itu Pasti Berbeda Tingkatannya Cantik Ada yang Cantiknya 90% Tapi ada Cantik yang 70% Begitu pula Ada yang Buruk Tapi buruknya Ada yang 10% Ada yang 90% Berbeda Begitu juga Manusia kita Lihat Kepintarannya Ada yang Berbeda Ada yang 60% Atau yang 70% Begitu pula Dalam sisi Harta Juga ada Yang Banyak Ada yang Sedikit Atau Ada yang Pertengahan Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Dan memberikan Nikmat Kepada manusia Itu berbeda Tingkatan Bahkan Dalam Hal fisik Saja Kalau kita Melihat Ada Seseorang Di tengah Tengah Kita Kembar Kita katakan Kembar Dalam sisi Fisik Dia Rambutnya Mukanya Semuanya Kita katakan Kembar Dua orang Kembar Di situ Saja Kalau kita Telaah Dan kita Melihat Pasti Ada Perbedaan Di antara Mereka Meskipun Mereka Itu sama Dari Fisiknya Tetapi Kita akan Bisa melihat Perbedaan Di antara Mereka Entahkah Dari Kecerdasannya Nikmat Agamanya Atau Dari Sisi Yang Kita Katakan Pasti Rambutnya Mungkin Ada Yang Agak Keriting Ada Yang Agak Lurus Artinya Allah Ciptakan Manusia Itu Pasti Dia Berbeda Meskipun Kalau Seandainya Kita Dapatkan Manusia Itu Dia Kembar Tapi Pasti Ada Perbedaan Di Antara Mereka Begitulah Allah Menciptakan Dan Menetapkan Kepada Setiap Manusia Itu Berbeda Maka Oleh Karenanya Inilah Solusi Bagaimana Kita Menikapi Nikmat Tersebut Sebagai Contoh Kalau Seandainya Kita Mendapatkan Nikmat Agama Misal Kita Dapatkan Ada Si Fulan A Dia Memiliki Akhlak Yang Bidu Baik Ini Nikmat Agama Akhlak Yang Baik Si A Memiliki Akhlak Yang Baik Mudah Senyum Tata Tuturnya Bagus Bagus Dari Sisi Akhlak Dan Kita Melihat Teman B Si Fulan Dia Akhlak Tidak Baik Selalu Kasar Dan Kemudian Kata-katanya Juga Tidak Baik Dan Peranginya Juga Tidak Baik Maka Dalam Sisi Ini Kalau Kita Mendapatkan Dua Posisi Nikmat Agama Ini Yang Satu Akhlak Yang Buruk Maka Kita Dalam Posisi Ini Kita Harus Melihat Yang Di Bawah Kita Agar Supaya Apa Kita Akan Mengatakan Alhamdulillah Saya Masih Diberikan Akhlak Yang Baik Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Kita Melihat Kebawah Alhamdulillah Saya Masih Diberikan Akhlak Yang Baik Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Supaya Kita Tidak Melecehkan Meremehkan Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Kita Tidak Dilarang Untuk Kita Bisa Apa Melebihi Akhlak Yang Diberikan Alay Si Fulan Yang Tidak Ada Larangan Boleh Kita Untuk Melebihi Dari Apa Yang Allah Belikan Tidak Ada Larangan Akan Tetapi Dari Sisi Kita Melihat Nikmat Allah Dari Dua Sisi Yang Tadi Allah Berikan Nikmat Agama Tentang Masalah Akhlak Saja Maka Kita Harus Melihat Yang Di Bawah Kita Agar Kita Kata Nabi Agar Kita Tidak Melecehkan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semuanya Nah Kemudian Contoh Dari Nikmat Dunia Semisal Kita Dapatkan Si Fulan Dia Memiliki Mobil Tiga Berjejer Atau Berpakir Di Salah Sudut Dari Halaman Rumahnya Banyak Mobilnya Tiga Kita Katakan Itu Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Si Fulan Tadi Dari Sisi Dunia Namun Kita Melihat Saudara Kita Tetangga Kita Dia Belum Memiliki Satupun Mobil Yang Mungkin Bertepi Atau Berpakir Di Halaman Rumahnya Tidak Memiliki Nah Dalam Dua Orang Yang Kita Hadapi Ini Bagaimanakah Kita Memandang Agar Supaya Kita Tidak Melecehkan Atau Meremehkan Nikmat Allah Maka Lihat Yang Dibawa Juga Maka Kalau Kita Melihat Yang Dibawa Pasti Kita Saya Masih Diberikan Nikmat Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Mobil Atau Aku Masih Diberikan Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Honda Untuk Bisa Kesana Kemari Artinya Apa Saudara Rahmat Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Sikap Kita Meskipun Kita Tidak Dilarang Juga Untuk Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mencari Yang Halal Agar Supaya Kita Mendapatkan Kenikmat Kenikmat Yang Lebih Dari Apa Tidak Ada Masalah Apabila Untuk Ketatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Sebut Al-Ghidtah Tidak Masalah Saudara Allah Akan Tetapi Nabi Mengingatkan Kepada Kita Semua Agar Bagaimana Sikap Yang Benar Melihat Nikmat Allah Yang Allah Berikan Sama Kita Maka Lihatlah Ke Bawah Jangan Lihat Ke Atas Baik Dari Sisi Nikmat Agama Atau Nikmat Dunia Sebagai Contoh Lagi Saudara Aku Nikmat Agama Kita Mungkin Mendapatkan Ada Saudara Kita Masalah Hafalannya Cepat Dia Hanya Sekedar Mendengar Dia Baca Sekali Sudah Langsung Hafal Langsung Sepuntan Hafal Hafalannya Dan Bahkan Hafalannya Mutkin Dan Sebagainya Tapi Kita Lihat Sebelah Teman Kita Saat Dia Sudah Membacanya Bahkan Berulang Ulang Dia Muroja'ah Bahkan Sulit Untuk Dia Menghafalnya Maka Dalam Hal ini Kita Memandang Nikmat Kepintaran Cara Menghafal Kemana Kita Melihatnya Saudara Aku Lihat Yang Kebawah Agar Supaya Kita Mengatakan Alhamdulillah Ya Allah Saya Masih Diberikan Kemudahan Meskipun Hanya 10 Minit Atau 20 Minit Saya Baca Dan Ulang Ulang Tapi Saya Masih Bisa Menghafal Mudah Saya Menghafal Agar Supaya Agar Supaya Kita Tidak Menghina Nikmat Allah Saudara Aku Yang Allah Berikan Hari Ini Sama Kita Sudah Di sisi Agama Meskipun Kita Tidak Dilarang Harus Kita Juga Berlomba Lomba Sebagaimana Kita Kalau Bisa Memiliki Hafalan Yang Baik Seperti Itu Tidak Masalah Tetapi Dari Sisi Kita Menikmat Lihat Yang Kebawah Contoh Yang Berikutnya Kalau Kita Dilihat Dari Sisi Dunia Misal Lihat Saudara Kita Mungkin Dia Memiliki Jabatan Begitu Banyak Pangkat Yang Kemana Mana Banyak Dia Pangkat Dan Jabatan Yang Dia Miliki Tapi Kita Lihat Sebelah Dan Teman Kita Tidak Memiliki Jabatan Biasa Biasa Maka Dalam Hal Ini Apa Kita Lihat Lihat Yang Kebawah Saudara Agar Supaya Kita Tidak Meremehkan Nikman Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Meskipun Kita Juga Tidak Larang Untuk Kita Berusaha Semaksimal Agar Kita Berusaha Mendapatkan Posisi Yang Terbaik Di Sisi Allah Dan Sisi Manusia Yang Itu Mendatangkan Ridha Allah Untuk Mendekatkan Diri Ketaatan Kepada Allah Tidak Ada Larangan Untuk Itu Tetapi Dalam Sikap Kita Melihat Nikman Allah Maka Lihatlah Yang Ke Bawah Bukan Ke Atas Nabi Mengatakan Lihat Bilbasirah Kepada Orang Yang Di Bawah Kalian Maka Jangan Melihat Kepada Orang Yang Di Atas Kalian Sikap Yang Demikian Itu Lebih Baik Dan Lebih Pantas Apa Kata Nabi Agar Supaya Kita Tidak Meremehkan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semuanya Maka Saudara Kuin Rahmati Aliyah Allah Begitulah Pesan Hadis Nabi Kepada Kita Semua Nabi Sallallahu Aliyah Memberikan Pesan Kepada Kita Semua Untuk Bagaimana Cara Sikap Yang Baik Kita Melihat Nikmat Yang Allah Karuniakan Kepada Kita Semua Imah Itu Nikmat Agama Atau Nikmat Dunia Ilmu Beramal Beribadah Harta Anak Bagaimana Cara Mesikap Sederaku Lihat Yang Kebawah Supaya Kita Tidak Melecehkan Meremehkan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semuanya Dan Kita Jangan Melihat Yang Ke Atas Agar Apa Yang Allah Berikan Hari Ini Dan Saat Ini Baik Dari Sisi Agama Maupun Dari Sisi Dunia Allah Masih Memberikan Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Semuanya Dan Inilah Wejangan Wejangan Yang Menarik Dari Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Sikap Seorang Mumin Terhadap Nikmat Yang Allah Berikan Lihat Kebawah Saudara Kemudian Saudara Kini Rahmati Dari Hadis Ini Kita Bisa Ambil Sebuah Faidah Salah Satunya Kita Katakan Husnu Irsali Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Baik Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Wejangan Dan Nasihat Buat Kita Umat Ini Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendatangkan Sebuah Kaidah Yang Baik Kaidah Yang Jitu Cara Melihat Mensikapi Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Apa Itu Untuk Kita Melihat Kepada Orang Yang Di Bawah Kita Baik Dari Sisi Nikmat Agama Maupun Nikmat Dunia Dan Tentunya Ini Adalah Salah Satu Kaidah Penting Yang Harus Kita Praktikan Dalam Kedupan Sehari Hari Agar Supaya Hati Kita Itu Masya Allah Nyaman Tentram Damai Tidak Ada Rasa Hasad Karena Allah Masih Berikan Kebahagiaan Masih Berikan Nikmat Kepada Kita Coba Kalau Kita Lihat Ke Atas Maka Akan Muncul Hasad Tetapi Kalau Kita Melihat Kita Akan Mensyukuri Yang Hari Ini Allah Berikan Sama Kita Allah Mastikan Berikan Nikmat Yang Sehat Segar Dan Semuanya Nah Kemudian Yang Kedua Fa'idah Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Yang Mulia Ini Saudara Kuin Rahmati Allah S.W.T Bahwa Nabi S.W.T Begitu Baik Cara Memberikan Pembelajaran Kepada Umat Ini Saudara Bagaimana Bentuk Baiknya Nabi Cara Memberikan Atau Mentransfer Ilmu Kepada Umat Ini Nabi S.W.T Saat Menyebutkan Sesuatu Perkara Atau Suatu Hukum Pasti Nabi Sebutkan Alasannya Kenapa Perintahnya Seperti Ini Kenapa Hukumnya Seperti Ini Bukankah Tadi Nabi Menyebutkan Melarang Kita Untuk Melihat Ke Atas Tapi Nabi Memerintahkan Kita Untuk Lihat Ke Bawah Nabi Berikan Alasannya Nah Ini Bentuk Di Antara Pembelajar Yang Baik Saat Kita Memberikan Seseorang Atau Memberikan Hukum Kepada Sesuatu Berikan Alasan Karena Ini Sistem Pembelajaran Yang Baik Dalam Pembelajaran Apapun Kita Dua Fa'idah Kalau Kita Memberikan Sebuah Alasan Sebagaimana Nabi Berikan Alasan Dalam Hadis Ini Karena Apa Kalau Seseorang Memberikan Suatu Perkara Atau Menyuruh Atau Memberikan Suatu Hukum Kemudian Kita Sebutkan Alasannya Dia Akan Menimbulkan Ketenangan Dalam Hati Seseorang Yang Mendengarkan Saat Seseorang Diperintahkan Untuk Melakukan Ini Disebutkan Alasannya Ini Saya Perintahkan Dia Akan Tenang Begitu Pula Kalau Seandainya Dia Mendengarkan Hukum Ini Tidak Boleh Hukum Ini Boleh Kemudian Diberikan Alasannya Kenapa Tidak Boleh Apakah Itu Dibolehkan Kemudian Sebutkan Alasan Dia Akan Semakin Tenang Itulah Akan Memunculkan Kalimat Ketenangan Dan Yang Kedua Saat Kita Memberikan Alasan Apa Itu Maka Inilah Diantara Bentuk An-Syari'ata Zatu Semuin Alih Bahwasannya Syari'at Allah Ini Syari'at Yang Begitu Mulia Begitu Tinggi Yang Dia Memiliki Kemasalahan Buat Umat Yang Mulia Ini Karena Apa Karena Syari'at Itu Tidak Akan Menghukum Memberikan Hukum Kecuali Di Sana Ada Hikmah Hikmah Ada Fa'idah Fa'idah Salah Satunya Ini Kenapa Kita Dilarang Untuk Tidak Boleh Lihat Ke Atas Agar Supaya Kita Tidak Melecehkan Nikmah Yang Allah Berikan Sama Kita Hikmah 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 Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Dimuliakan Alai Allah Azzawajal Kembali Kita Akan Melanjutkan Dari Hadis Berikutnya Di Kitab Yang Mulia Ini Bulugul Maram Hadis Setelahnya Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Kami Muliakan Disini Mu'alif Semoga Allah Merahmati Beliau Berkata Dari Sahabat Nabi Nawaz Ibn Sam'an Semoga Allah Meridainya Dia Berkata Aku Bertanya Kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Al-Bir Iaitu Kebajikan Wal-Ithmi Iaitu Tentang Dosa Raqala Kemudian Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Al-Bir Kebaikan Atau Kebajikan Itu Husnul Khuluq Iaitu Akhlak Yang Baik Wal-Ithmi Adapun Dosa Mahaka Fisadrika Sesuatu Sesuatu Yang itu Anda Bingung Dan ragu Terlintas Dalam Hatimu Gelisah Setelah Setelah Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu Yang membuat Anda Gelisah Dalam Hati Anda Dan Dosa itu Engkau sangat Benci Apabila Dosa tersebut Atau Perbuatan tersebut Dilihat Alai Manusia Hadis Akhrajahu Muslim Hadis Yang Dukarkan Alai Imam Muslim Saudara Aku Yang Kami Muliakan Hadis Ini Kita Melihat Bagaimana Seorang Sahabat Yang Mulia Nawas Ibn Sam'an Semoga Allah Meridainya Dia Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Dua Pekarah Yaitu Tentang Al-Bir Iaitu Tentang Kebajikan Atau Kebaikan Dan Dosa Tentu Al-Bir Adalah Kebaikan Dan Al-Ithmu Dosa Dan Lawan Dari Kebaikan Itu Sendiri Dan Tahukah Kita Bawasanya Sahabat Yang Mulia Ini Nawas Ibn Sam'an Dia Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Dua Perkara Ini Apakah Untuk Li Ajli Al-Ilm Untuk Dia Ketahui Saja Atau Dia Ingin Amalkan Apa Yang Dia Tanyakan Kepada Nabi Sallallahu Adalah Hadis Yang Mulia Mereka Itu Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Sebatas Ingin Tahu Saja Tetapi Min Ajlil Amal Ingin Mereka Amalkan Saudara Saudara Kuin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beginilah Semestinya Tidak Kita Lihat Sebagian Manusia Hari Ini Mereka Bertanya Kepada Tokoh Tokoh Dan Kepada Para Ulama Alim Ulama Tetapi Mereka Bertanya Mungkin Hanya Sekedar Mengetahui Saja Tampak Mereka Amalkan Ada Kemungkinan Ada Saudara Kuin Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Perhatikan Bagaimana Sosok Sahabat Yang Mulia Ini Nawas Ibn Saman Mereka Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Untuk Sekedar Ilmu Mengetahui Saja Tetapi Mereka Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diajali Amal Untuk Mereka Amalkan Saudaraku Yang Kita Muliakan Maka Semestinya Kita Hari Ini Khususnya Begitu Labul Ilmi Menelaah Membaca Belajar Dan Bertanya Tentu Bertanya Itu Salah Satu Kutwah Langkah Kita Belajar Soal Dawa Dawa Dia Bertanya Kepada Nabi Tetapi Untuk Mereka Amalkan Dan Kemudian Mereka Bertanya Jika Itu Keburukan Agar Apa Untuk Mereka Jauhi Jika Itu Kebaikan Mereka Lakukan Jika Itu Keburukan Mereka Jauhi Semakna Dengan Perkataan Hudhaifah Sahabat Yang Mulia Juga Radiyallahu Tala Anhu Dan Ini Perkataan Hudhaifah Ma'ruf Indanah Kanan Nas Yasaluna Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Anil Khair Manusia Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Akan Kebaikan Wa Kuntu As'aluhu Anishar Sedangkan Aku Kata Hudhaifah Radiyallahu Tala Anhu Bertanya Kepada Nabi Sallallahu A'li Wasallam Tentang Keburukan Apa Itu Makhafatan An Yudrikan Aku Khawatir Aku Jatuh Atau Terpleset Kedalam Keburukan Dan Kesalahan Tersebut Begitulah Potret Gambaran Sahabat Nabi Ridwan Allah A'jma'in Mereka Sangat Antusias Belajar Bersama Nabi Sallallahu Bahkan Keberadaan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Mereka Manfaatkan Dengan Mujalasa Duduk Bersama Nabi Dan bertanya Kepada Nabi Sallallahu A'li Wasallam Dan bertanya Mereka Itu untuk Apa Untuk Mereka Amalkan Jika Kebaikan Mereka Lakukan Jika Keburukan Mereka Jauh Sebagai Manahu Zhaifah Radiyallahu Tala Anuhu Manusia Manusia Di zaman Rasulullah Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Kebaikan Supaya Mereka Lakukan Tetapi Aku Menanyakan Kepada Rasulullah Tentang Keburukan Makhafatan Anyudrikani Aku Khawatir Keburukan Dan Kejelekan Itu Aku Terjatuh Terpleset Kedalamnya Kerana Begitulah Manusia Mungkin Hari ini Kita Kuat Istiqamah Tapi Belum Tentu Masa Depan Kita Allah Memberikan Jaminan Untuk Itu Maka Belajar Mana Itu Keburukan Untuk Kita Jauhi Mana Itu Kebaikan Untuk Kita Amalkan Saudara Kini Rahmati Allah Begitulah Hadis Yang Mulia Ini Dimana Naus Ibn Sam'an Semoga Allah Meridah Dia Mengatakan Sa'al Rasulullah Aku Pertanya Kepada Nabi Tentang Kebaikan Dan Dosa Kemudian Nabi Memberikan Sebuah Penjelasan Yang Menarik Tentang Apa Itu Albir Apa Itu Albir Iaitu Kebaikan Atau Kebajikan Dan Nabi Mendatangkan Sebuah Kalimat Yang Jami Maknanya Pendek Singkat Tapi Padat Dalam Maknanya Iaitu Nabi Sallallahu A'la Sallam Dengan Mengatakan Husnul Khuluq Kebajikan Dan Kebaikan Itu Adalah Akhlak Yang Baik Dan Tentu Kita Memahami Bahasanya Apa Itu Kebaikan Itu Adalah Akhlak Yang Baik Disini Mengandung Pembatasan Bahwasannya Kebaikan Atau Kebajikan Itu Terbatas Pada Akhlak Yang Baik Terbatas Kepada Akhlak Yang Baik Tentu Kalau kita Maknanya Seperti Ini Maka Akan Timbul Permasalahan Di Sebagian Manusia Akan Tetapi Yang Harus Kita Fahami Ketika Nabi Sallallahu A'li Wasallam Menyebutkan Bahwasannya Kebajikan Dan Kebaikan Al-Husnul Khuluq Adalah Akhlak Yang Baik Disitu Mengandung Dua Makna Maksudnya Apa Akhlak Yang Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akhlak Yang Baik Kepada Sesama Manusia Jadi Akhlak Yang Baik Ini Baik Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ataupun Akhlak Yang Baik Kita Kepada Sesama Manusia Sebagai Mana Kita Jelaskan Tentang Kitab Jami Sebelumnya Bahwa Kitab Jami Itu Tidak Hanya Khusus Bicara Tentang Bab Tertentu Tetapi Banyak Berbicara Tentang Bab Dia Nanti Dan Di Awal Dengan Bab Adab Adab Kita Sepakat Semalam Adab Itu Adab Kepada Allah Dan Adab Kita Kepada Sesama Manusia Dan Adab Nabi Sebutkan Al-Birru Kebajikan Dan Kebaikan Husnul Khuluq Yaitu Akhlak Kepada Allah Dan Akhlak Kita Kepada Sesama Manusia Akhlak Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Bagaimana Saat Kita Melaksanakan Salat Perintah Allah Salat Menjaga Ketauhitan Kita Sadaqah Asiyam Walhajan Sebagainya Dan Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Al-Sallam Tidak Menyebutkan Disini Bahwasannya Al-Birru Husnul Khuluq Itu Adalah Adab Sama Allah Saja Tetapi Allah Nabi Sebutkan Secara Umum Yaitu Husnul Khuluq Baik Husnul Khuluq Kepada Allah Maupun Husnul Khuluq Kepada Sesama Manusia Itu Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disitulah Masuk Husnul Khuluq Kepada Allah Masuk Husnul Khuluq Kepada Sesama Manusia Seperti Kita Melaksanakan Apa yang Menjadi Perintah Allah Menjaga Ketauhidkan Kita Salat Dan Perkara-perkara Yang Wajib Dan Meninggalkan Larangan Allah Dan Kemudian Hati Kita Tidak Apa Namanya Sempit Kita Harus Menerima Dengan Selapang Lapangan Karena Itu Perintah Allah Dan Ini Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Adapun Kita Akhlak Kepada Sesama Manusia Ya Seperti Kita Harus Senyum Kemudian Mudah Menolong Sesama Manusia Tidak Mengganggu Dan Kemudian Kita Dengan Wajah Yang Berseri-seri Dan Ini Bentuk Di Antara Kebajikan Dan Kebaikan Dan Itu Akhlak Kita Sama Manusia Intinya Seterakin Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Sebutkan Al-Birru Husnul Hulu Kebaikan Atau Kebajikan Akhlak Yang Baik Adalah Akhlak Kita Kepada Allah Dan Akhlak Kita Kepada Sesama Manusia Akhlak Kita Kepada Allah Menjauhi Larangan Allah Dan Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dan Akhlak Sesama Manusia Tidak Boleh Kita Mengganggu Dan Kita Harus Membantuhnya Dengan Muka Sebersiri Dan Sebagainya Mudah-mudahan InsyaAllah Hadis yang Pertama ini Atau hadis yang Tadi kita baca Mungkin kita akan Lanjutkan Pembahasan Hadis berikutnya Dari potongan Hadis yang Mulia ini Hadis Nawas Ibni Sam'an Semoga Allah Maridhainya Saudara Aku yang Kami muliakan Kita lanjutkan Di pertemuan Berikutnya Demikian Wallahu Ta'ala A'lam Subhanak Allahumma Wabihamdika Ash'hadu Allah Ilaha Ilaha Anda Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.